Kita ke sorotan berikutnya saudara, ketiga paslon calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta kembali beradu gegasan dalam debat kedua Pilkada Jakarta di BCT International Stadium Mancol dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam penyampaian visi dalam debat pasangan cagup-cagup nomor 1, RK Suswono menjanjikan akan membuka satu lapangan kerja baru bagi warga Jakarta di sektor formal UMKM hingga padat karya. Pasangan cagup-cagup nomor 2, Dharma Pengrekun-Kunwardana mengunggulkan getuk tular adab atau bisa menyelesaikan masalah ekonomi dan kemandirian warga Jakarta dan mendapatkan uang hanya dari rumah. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 3, Pramono Anung Rano Karno akan mengatasi masalah kemiskinan di Jakarta lewat program Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Dan 1 juta lapangan pekerjaan terdiri dari 600 ribu di sektor formal kemudian 300 ribu di sektor UMKM dan 100 ribu di padat karya di program 1 miliar per RW yang akan diberikan kepada RORW sejakarta. Dan untuk ekonomi besar, kota global, kita hadirkan pusat-pusat pertumbuhan. Mempunyai program unggulan yaitu getuk tular adab. Getuk tular adab adalah suatu sistem ekonomi adab yang menjadi pusaran ekonomi Jakarta yang akan menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang ada di Jakarta karena mengamankan ekonomi rakyat. Kenapa unggul? Karena hanya dengan di rumah saja ekonomi akan masuk ke pundi-pundinya. Maka saya dengan Bang Dul akan bekerja dengan sungguh-sungguh paling utama dan terutama mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, yang pertama, Kartu Jakarta Pintar sangat diharapkan oleh warga Jakarta. Untuk itu, KJB tidak lagi terpusat di Rawabunga. Penyelesaiannya harus selesai di masing-masing kecamatan, 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Maka kami berikan sarapan gratis di pagi hari karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta. Sudah disampaikan paslon cagup-cagup di debat Pilkada Jakarta. Apa hal yang menarik untuk kita kupas dalam adu gagasan di debat semalam? Kita kupas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prajiton. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang, Mas. Baik. Mas Adi, debat kedua semalam, Pilkada Jakarta bagaimana? Kesannya? Apakah lebih gereget daripada debat perdana? Ya, saya kira memang dari segi materi ya, masing-masing paslon mencoba untuk menunjukkan program yang terbaik, terutama program-program populis bagi warga Jakarta, khususnya program yang menyentuh persoalan-persoalan krusial. Misalnya soal misalnya ada pendidikan gratis kan untuk SD sampai SLR, CLTA. Ada yang juga misalnya akan memberikan sumbangan ataupun insentif bagi UMKM sebesar 300 miliar yang disampaikan oleh Pramono. Begitupun dengan misalnya RK yang menyampaikan akan membuka loongan kerja untuk 1 juta penduduk dan masyarakat. Ini kan adalah tawaran-tawaran program kerja yang dinilai populis dan menyentuh langsung persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat selama ini. Apalagi kan semalam itu menyakut terkait dengan ekonomi yang saya kira menjadi isu sentral ya terkait dengan pembangunan Jakarta. Yang kedua tentu menariknya itu karena ada saling sindir dan ada saling singgung kan. Dan antar paslon khususnya antara RK Suswono dengan pasangan Pramono dan Rano Karno. Sebenarnya Pramono itu menyinggung soal dulu RK itu berjanji akan membangun Disneyland di Cikarang. Kalau tidak salah dan kemudian ketika di Jakarta berjanji ingin membangun di Kepulauan Seribu kan itu ditanyakan. Tapi kata RK, seburuk-buruknya pemimpin itu adalah orang yang tidak punya mimpi. Itu kan serangan-serangan balik yang menurut saya menjadi sesuatu yang menarik untuk sebagai sebuah perdebatan. Dengan RK ya yang mengkritik bahwa indeks manusia di Banten itu kan rendah. Oke, mas tadi saling lempar, saling sindir termasuk soal indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten yang menurun. Kami hadirkan untuk Pemimpin SoekopasTV. Kita akan simak terlebih dahulu. Cagup nomor 23 Rano Karno menyatakan kesejahteraan Banten hanya di Tangerang Raya. Sementara Cagup nomor 1 Ruluan Kamil memastikan rakyat Jakarta butuh pemimpin yang pengalaman seperti dirinya yang pernah memimpin Jawa Barat. Kita simak bersama soal perdebatan ini. Kabupaten Tangerang, kota Tangerang Selatan, kota Tangerang itu sudah established sebagai sebuah population. Tapi Pandeglang, Lebak harus diakui jujur. Karena itu saya bersyukur Presiden Jokowi memberikan 13 proyek nasional kepada Provinsi Banten. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta itu diakui sebagai Bandara Banten, bukan Bandara Jakarta. Kemudian tol Serang Panimbang itu juga diberikan oleh Provinsi Banten. Artinya Banten itu secara teritoris, sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang, Lebak tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi Alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung, Insya Allah Banten segera bisa mengejar indeks yang akan impikan itu tadi. Saya bertanya ini karena survei mengatakan, rakyat Jakarta butuh pemimpin berpengalaman. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, udah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi kan. Tapi saya lihat catatan IPM turun, bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3 persen. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang, 48 desa tertinggal. Kalau saya bisa ngebenahin kampung orang di Banten, masa saya nggak bisa ngebenahin kampung saya sendiri di Jakarta? Kalau saya nggak bisa ngebenahin kampung saya di Jakarta, saya nggak maju jadi wakil gubernur. Saya harusnya jadi anggota DPR RI kan? Salih serang kritik, adu argumentasi berdasarkan data. Ini yang publik tunggu, Mas Adi, dalam debat. Ya, saya kira bagus ya menurut saya. Sebagai sebuah perdebatan, maka menyajikan fakta-fakta yang terkait dengan kelemahan masing-masing calon menjadi penting. Kenapa semalam itu terjadi perdebatan antara RK dan Rano Karno? Karena dua tokoh ini adalah yang pernah menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kita tahu RK adalah mantan gubernur Jawa Barat, dan kemudian Rano Karno adalah mantan wakil gubernur di Banten, yang kemudian naik menjadi PLT ya, gara-gara gubernurnya saat itu bermasalah dengan persoalan hukum. Jadi bagi saya menjadi penting supaya para paslon ini tidak hanya menyampaikan sesuatu yang indah di permukaan, tapi track record dan rekam jejak mereka itu sebenarnya tidak mentereng-mentereng amat. Nah yang menarik itu ketika menyinggung soal IPM yang ada di Banten kan, harus diakui Banten itu sebagai salah satu provinsi yang menyangka Jakarta, persoalan IPM, soal kemiskinan, terkait dengan pengangguran, itu juga adalah hal-hal yang cipannya tidak terlampau bisa dibanggakan. Itu pun dengan RK kan juga dikritikkan oleh Pak Pramono Anong terkait dengan proyek-proyek Mercusuar yang misalnya ingin membangun Desk Nilen yang ada di Cikarang, kemudian kalau di Jakarta mau ingin di Pasar Seribu. Ingin yang saya katakan adalah masing-masing calon ini sudah mulai ingin mendowngrade masing-masing kandidat itu dengan cara-cara elegan. Ketika misalnya mereka ini hanya menyampaikan visi-visi yang relatif cukup normatif, sepertinya memang antar paslon ini ingin menguji sejauh mana track record mereka ketika jadi pemimpin. Kalau soal program gratis yang semarang disuarakan, ditawarkan, bagaimana mas Adi? Saya kira secara umum program-program gratis semacam itu adalah program populis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan simpati dan dukungan warga di Jakarta. Saya kira secara visi-visi dan janji politik itu bagus mas, dan itu disukai oleh warga Jakarta. Siapa yang tidak suka kalau ada janji misalnya soal terkait dengan 300 miliar untuk bantu OMKM wanita, semua itu suka mas. Siapa yang tidak suka dengan janji politik yang terkait dengan untuk membuka luangan pekerjaan untuk 1 juta masyarakat di Jakarta, semua itu suka. Inilah yang saya kira kalau semua visi-visi dan janji politik, semua calon gubernur yang semalam itu debat kandidat yang kedua, itu diimplementasikan. Saya hakul yakin, 5 tahun yang akan datang, Jakarta itu tak lagi ada orang miskin, tak lagi orang anggur, dan tak lagi akan ada orang susah. Termasuk UMKM akan dibantu untuk berkompetisi di level internasional. Karena katanya Pemda itu akan hadir untuk mempromosikan program. Jadi di debat semalam sebetulnya gagasan, ide, atau program ditawarkan itu lebih mudah dicerna oleh publik, diterima oleh publik, Mas Hadi. Saya kira memang lebih mudah, karena itu sangat menyangkut keseharian yang dihadapi oleh warga di Jakarta. Misalnya tentang kemiskinan, misalnya tentang pengangguran, misalnya juga bagaimana keberpihakan Pemda misalnya terkait dengan, bagaimana UMKM ketika ada pertanyaan misalnya pasar-pasar tradisional seperti Tanah Abang yang kalah bersaing misalnya, mereka kan menyebutkan ada festival yang terkait dengan pasar Tanah Abang, mingguan, bulanan, tahunan. Ada juga yang berjanji ingin memberikan insentif dan permodalan kepada mereka. Ini kan adalah hal-hal yang sifatnya cukup strategis dan penting. Cuma memang yang paling penting itu adalah bagaimana cara menagih janji politik mereka ketika mereka itu kalau sudah terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur, Mas. Itu yang tersebut mestinya dalam setiap debat kandidat, ada fakta integritas yang harus ditandatangani oleh masing-masing calon, sehingga kalau mereka terpilih program-program yang bagus, pro rakyat yang sangat populis, ini bisa ditagih setiap saat. Tinggal satu bulan sampai nanti hari pencoblosan, diberikan waktu bagi masyarakat untuk bisa menentukan pilihannya. Terima kasih, Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah bergabung di Kopas Petang sore hari ini.